Intro Halo para petani sawit, tindak tegas, PKS yang turunkan harga sawit jelang lebaran. Harga sawit penetapan disebun di beberapa provinsi naik, nyatanya harga di PKS tiap hari mengalami penurunan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Riki Gunarwan, meminta pabrik kelapa sawit PKS di Bengkulu tidak menurunkan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit menjelang perayaan Idul Fitri tahun ini. Menurutnya, permintaan minyak kelapa sawit dan produk turunannya selalu meningkat menjelang lebaran. Artinya, permintaan TBS kelapa sawit juga akan naik. Oleh karena itu, pabrik harus mempertimbangkan kepentingan para petani yang menjadi penyuplai TBS kelapa sawit. Jangan sampai para petani merugi karena pabrik menurunkan harga TBS kelapa sawit di saat-saat menjelang lebaran, ujarnya, Sabtu, 15 perempat. Para petani kelapa sawit di Bengkulu sangat bergantung pada harga TBS kelapa sawit. Karena itu, mereka berharap harga TBS kelapa sawit bisa naik menjelang Idul Fitri tahun ini. Saya berharap harga TBS kelapa sawit tidak dimainkan. Banyak petani butuh uang untuk mempersiapkan lebaran, tandasnya. Kami memahami situasi sulit yang dihadapi pabrik selama pandemi, namun kepentingan para petani juga harus dipertimbangkan. Kita harus bekerja sama mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, tambahnya. Pemilik loading ram di Kabupaten Bengkulu Tengah, Barlian Utama, mengungkapkan bahwa harga tandan buah segar TBS sawit di wilayah tersebut terus mengalami penurunan menjelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Harga TBS sawit turun mulai dari Rp50 hingga Rp150 per kilogram. Menurut Barlian, turunnya harga TBS sawit sudah terjadi sejak awal tahun ini. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan dari industri pengolahan sawit. Sekarang ini puncaknya penurunan harga, ujar Barlian, kemarin. Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan petani sawit di daerah tersebut yang kehidupannya mayoritas bergantung dari penjualan TBS sawit. Belum lagi petani dihadapkan dengan perayaan Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Kebutuhan meningkat, sementara pendapatan dari penjualan hasil panen turun terus, tuturnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bengkulu Tengah APKSBT, Rizal, prihatin atas turunnya harga TBS sawit. Namun petani sawit di Bengkulu Tengah tak tahu lagi kemana menjual hasil panen mereka selain yang ada saat ini. Harga TBS sawit sudah sangat rendah, namun biaya produksi untuk menghasilkan TBS sawit tetap tinggi, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Endang Sumantri mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk membantu petani sawit di daerah ini. Kami akan mencari cara untuk membantu petani sawit, misalnya dengan membuka akses pasar baru untuk menjual TBS sawit mereka, katanya. Penurunan harga TBS sawit sebenarnya bukan hanya terjadi di Bengkulu Tengah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga TBS sawit di seluruh Indonesia mengalami penurunan sejak awal tahun ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk berkurangnya permintaan dari pasar luar negeri. Faktor lainnya adalah turunnya harga minyak mentah dunia. Harga CPO sangat tergantung pada harga minyak mentah dunia. Terima kasih telah menonton!